Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore setengah malam ya ini saya lembur motor Vision ini kebetulan sudah tadi diantar sebelumnya pagi soalnya besok mau buat untuk pekerja motor ini katanya tim berbeda-beda saya juga belum mencoba belum tahulah permasalahannya ada gimana tapi kronologi motor ini gini ini monton ini sudah dua kali masuk bengkel masuk bengkel kuas bengkel katanya sih enak terus sejak satu minggu umat lagi sedampak-dampaknya gitu terus dibengkelkan ke bengkel lain sama kasusnya sama terus enak jangka satu minggu dua minggu ini gemat lagi berbeda-beda bahkan digas malah mati itu kronologi penyakit motor ini ya terus dibawa ke rumahku terusan ini tak lembur di rumah bukan di bengkel nah sulung benahi apa yang menjadi sumber penyebab motor ini ya untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu motor bisa hidup apa tidak coba kontak kita on kan ya nah Hai coba ada kodomil apa tidak nah ini coba lihat ya nah ini ada kodomil lap-lap 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 nah kayak-kayak dua kayak dua kali kedip cepat ya gampang-gampang gitu terus lampu depan ini kontak kita kontaknya langsung nyala ya padahal untuk generasi vision sendiri ini kan untuk lampu depan kan dia ngambil dari sepul bukan dari aki ya ini sudah bisa jadi patokan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini kalau sudah kayak gini biasanya kasusnya di aki drop ya aki shot aki drop bukan aki swak lain ya aki swak itu pasti di bawah di bawah 10 volt tapi lagi drop 12 tetap di 12 tapi begitu kontak kita on kan nanti dia akan shot turun di bawah 10 itu ciri-cirinya aki shot kayak gitu nah kalaupun ini mau hidup nanti nanti saya buat jalan pasti mati pasti mati Coba akan saya buktikan ini pasti starter pun juga tidak kuat Mas loh pasti tidak kuat langsung drop sini tuh hai 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 ini karena bahwa jendaminya gitu Ya coba akan saya buat saya 기jak sama kutakhidardo kayak-kaya seperti ya cuatro kami quandungs anchambar sepamnya gitulah tetap lap-lap-lap-lap kayak gitu ini menandakan bawa gelap ini soft kita akan perbaiki berdasarkan kodemil ini gampang banget, ini permasalahan cuma sepilih, aki sing soft tapi sing jadi pertanyaan mengapa aki itu soft itu pertanyaan nanti kalau ganti aki pasti sembuh nanti jangka 1 minggu sampai 10 hari umat lagi, itu yang tidak boleh kita akan cari apa yang menjadi sumber permasalahan, mengapa aki ini soft kita akan bongkar untuk area job coba kita kontak lagi ya nah ini ini kan nyala lagi nanti, lap-lap ini nyala lagi kan nah, kedip 2 cepat kedip 2 cepat itu gejalanya seperti kodemil 46 sama, tapi kodemil 46 kan ada di sistem pengisiannya yang error tapi kalau kedip 2 cepat itu tandanya aki ini ini penyakitnya permasalahan ada di sini di aki ini sing soft dalam arti aki nya akhirnya akhirnya normal sih akhirnya normal tapi dia begitu kontak di onokan dia langsung voltasa langsung turun di bawah 10 nah, itu yang harus kita cari kemana larinya kemana larinya untuk pangkutan kayak gini ini kita ukur kita ukur pakai aku pakai aku di kita nah, ini kita kalikan di kita kalikan di 10 DC eh, 20 DC nah, ini eh, 200 nah, ini 20 ini nanti kalau ciri-ciri aki swak sama soft kalau aki swak ini pasti nanti di bawah 10 10 boleh ya tapi aki soft itu tetap 12 tetap 12 tak kasih lihat ya nah, ini kita kalau di plus nah, ini 11,5 nah, berarti kan kategori masih normal aki kan normal di 12 ini di 11,6 tapi bisa di indikasikan bahwa aki ini masih normal coba kontak kita onokan ini kontak kan posisi off ya nah, ini masih posisi off kontak kita onokan ini nanti akan short jadi di bawah 10 kontak kita onokan ya coba lihatkan ini tinggal 9 loh loh nah, 9 ini yang tidak boleh ini harusnya tetap di kisaran 20 hilang 2 kisaran 2 sampai 3 volt ini kemana nah, itu yang kita harus benahi itu yang kita harus cari nah, ini kalau menurut indikasi menurut prediksi saya nah, ini ini sote untuk generasi vision sendiri coba kita lihat ya ini lampu ya lampu depan ini masih bahwa aneh mas ini masih bahwa aneh ya ini harusnya ngambil dari 10 ini sama bengkel dipaksa diambil dari keluaran kontak coba tak kasih lihat ya ini tak kontak ya ini kan langsung nyala ini kalau lampu ini pakai led masih saya toleransi masih kuat akhirnya ya karena led sendiri dia membutuhkan arus kecil tapi kalau masih bawaan ini hampat kayak gini ini mas apa ya butuh suplai arus besar otomatis akinya sehingga kuat itu dari segi prediksi awal kayak gitu terus prediksi kedua dari sote aki bisa jadi dari sistem pengisiannya sehingga kecil bisa jadi nah, coba kata-kata sehingga ini baru saja diganti kiprok kiprok ada di sini mas nah, coba kelihatan enggak nah, ini ya ini tak lepas soalnya ini malam kan enggak enggak tahu kiprok ini KW atau enggak saya juga tidak tahu kita akan lepas dulu lepas ya nah, ini dari segi merek saja nah, ini sudah menunjukkan bahwa kiprok ini KW Fukuyama Fukuyama nah ini juga bisa menjadi prediksi aki ini bisa shop nah, karena ini pengubah arus AC menjadi DC untuk sistem pengisian terus dari segi kabel sendiri ini harusnya masuk warna kuning ini harusnya masuk ke kiprok ini dilepas untuk menghidupkan lampu keluaran kontak kabel satu ini pasti keluaran kontak mas kita akan ini saya akan lepas dulu ini nanti pasti keluaran kontak ini kabel warna pink ini kan kabel-kabel buatan sendiri ini pasti keluaran kontak ini kita akan lepas dulu sudah saya bongkar ya ini untuk mengakali lampu diambil dari aki ini harusnya masuk sini terus begitu motor hidup lampu baru nyala ini motor belum hidup kontak sudah nyala ini bisa diindikasikan penyebab daripada aki ini shop kalau tidak percaya ini keluaran pasti kontak ini pakai test pen cukup kita tes ini akan saya kontak ini nanti ini mesti nyala nyala ini berarti kabel-kabel jemperan sendiri buatan sendiri ini tidak akan saya pakai ini akan saya kembalikan seperti semulai seperti bawaannya asli ini untuk kiprok akan saya masukkan kembali ini untuk kabel warna kuning ini sudah saya pasang kembali ini kiprok saya tidak mau berspekulasi karena saya tidak mau ambil resiko kalau ini saya nanti saya pasang nanti bisa-bisa nanti overcharge terus eucunya ini jebel saya rugi saya akan coba untuk kiprok bawaan vision asli ini sudah saya bawakan yang normal ini ini bawaan asli ini bawaan motor ini akan saya tancapkan ini aki kita akan lepas dan kita akan ganti sama aki yang normal dulu nanti kita cek pengisiannya berapa kalau pengisian ini normal aki ini kita akan pasang kembali biar diisi oleh motornya sendiri kita akan proses bongkar untuk akinya dan kita akan pakai aki normal ini untuk aki normal ini akan saya pasang dan ini aki kita akan lepas dulu cuma untuk pembuktian naik kalau nanti tak pasang untuk aki normal apakah tegip dua cepat tadi normal memang secara teori ini untuk kode error kedip dua itu enggak ada ini ini buku panduan kode error ini yang kode dua itu memang enggak ada ini kan kode error buku bentar bentar nah inilah tabel set diagnosis sendok error untuk generasi yamaya untuk kedip dua memang enggak ada mas ini yang ada cuma kode error lampu indikator berkedip cuma itu seperti ini lampu peringatan kick stalling berkedip terus penyebabnya apa kita lihat ya penyebabnya voltase baterai turun mendadak setelah kunci kontak diputar pada posisi on persis seperti yang tak praktek tadi sehingga pada indikator dia akan kedip 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 itu kayak seakan-akan kayak kedip dua kan pada kedip dua di kode error ini enggak ada yang ada lampu berkedip kita akan buktikan sama yang akhir normal kedip nanti akan hilang terima kasih api yang nomor sudah saya pasang yuk ini kontak coba ditawankan yuk nanti pasti akan hilang untuk ke depan-depan coba kasih ya Hai bilang kan enggak berbeda lagi tuh masalah kok artinya akhirnya enggak shot akhirnya enggak drop Terus coba kita saatnya Hai bener-bener ini pun starter juga bermasalah tapi bukan di aki yuk innya starter ini error entah gimana nih errornya apakah disini ini memang menurut keterangan simpunya pasti yang belum apa saat aku maling enggak bisa bilangnya kayak gitu lah ini ini sudah permasalahan lain lagi ya ini nanti kita akan terus curi gimana permasalahannya kita fokus disini dulu nah coba kita akan buktikan lagi sama apa yuk Apakah nanti kontak on ini sop bonda Hai kayak kayak tadi yuk kayak ini terus sini dikalikan 20 terus kita ukur Hai berapakah volta saat ini akan di 12,8 ini memang benar-benar normal terus posisi nanti kita on kan ini nanti sopondak kayak tadi ya tak buktanya yuk yuk sote mesti mesti berkurang mas mesti ada ada turunnya tapi tidak sederastis singkat tadi di kisaran tiga vol ya ini paling nanti di 12, sekian gitu toh ini kan 12,9 yuk Coba kita on kan nah ini tinggal 12,6 berarti kan cuma 0,2 yang untuk menghidupkan area speedo cuma itu toh tidak seperti tadi yang hilang 3 volt itu itu yang tidak boleh nah ini nanti pasti tidak akan berbuat motornya nah terus kita akan cek setelah lagi dari segi pengisiannya Hai motor akan saya hidupkan hai 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 hidup hidup-hidupannya pasti enak tidak tidak seperti tadi sensor enak kan sekali engkau nyala lampu pun juga nyala ini harusnya memang kayak gini motor hidup lampu baru nyala tidak seperti tadi kontakon lampu nyala ya sih bener memang kayak gitu nah ini kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi ini sekaligus hidup terus kita akan cek pengisiannya berapa ini untuk stasera aja sudah di 14 ya 14 14 pengisian normal nah masalah sudah teratasi ya masalah cuma sepilih ya ini motor ini kasusnya aslinya cuman sepilih masalah gara-gara lampu diambilkan daripada keluaran kontak sehingga agi ini menjadi softless gampang-gampang gitu kalau lampu ini pakai lampu LED saya masih toleransi tapi kalau masih bawaan hampat kayak bawaan Vision kayak gini ini pasti short mas pasti soft nah itu agi sing lama akan saya kebalikan kembali terus masalah kiprok ini nanti akan saya konfirmasi ke orangnya mau ganti baru sing ori jangan sing KW yo masalah kok kalau KW saya tidak akan tidak menjamin apakah nanti ini pengisiannya baik atau tidak masalah kita kita tidak mau ambil resiko lah kalau merek-merek KW biasanya kalau nanti terjadi overcast itu nanti akan ecu nya yang dihantam segampang-gampang gitu dari segi biaya ecu kan lebih mahal daripada kiprok Hai Oke sebat bengkel ya itu tadi ya cara penanganan apabila kita kedapatan generasi motor Yamaha yang berkedip-kedip-kedip ya kayak isi kedip-kedip nah aslinya berkedip-kedip Nah itu untuk kode Errol 2 itu enggak ada yang ada berkedip karena voltase daripada aki sing soft bukan soat akinya tapi soft hilang mis gampang-gampang ini kita itu tadi cara penanganannya penanganannya ya kayak di cari dulu apa yang menyebabkan soté biasanya pakai lampu-lampu variasi kayak gitu biasanya kayak gitu kita kembalikan lagi ke semula wis beres aki kita test kita kita kembalikan lagi Insya Allah pasti sembuh penyakit Oke sebat bengkel sekian dulu tayangan video sederhana saya ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment share and subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh